Salam sejahtera, salam sehat bagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di pagi ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan yang telah membangunkan kami dalam keadaan sehat. Sebelum kami memulai aktivitas, kami mau disapa oleh firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang menjadi pegangan hidup kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada pagi ini, selasa 8 Juni 2021. Dari ayat harian HKBB, Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dalam bahasa Batak dikatakan, Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, Begitu banyak hal-hal atau perilaku-perilaku yang tidak baik, yang dibuat atau dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab secara khusus yang terjadi pada saat ini. Begitu banyak kejahatan-kejahatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Makanya di dalam surat Paulus ini adalah merupakan nasihat-nasihat supaya jemaat yang di Roma tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hubungan sesamanya manusia. Dan ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara merupakan nasihat bagi kita pada pagi hari ini. Biarpun di masa sekarang begitu berat untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang jahat kepada kita. Namun kita diingatkan kembali supaya tetap berbuat baik bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudara berkata agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu mengapa demikian? Kalau kita pikir-pikir bukankah kita juga punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Memang benar. Tetapi Tuhan Yesus sendiri telah memberi teladan, telah memberi contoh yang baik bahwa ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena jika Tuhan membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Tuhan tidak akan mati di kayu salib. Dan tidak ada penebusan dosa dan juga keselamatan bagi kita manusia. Namun yang Tuhan inginkan agar sedapat mungkin kita melakukan apa yang baik bagi semua orang. Walaupun kita sadari sebesar apapun usaha kita untuk hidup berbuat baik dengan semua orang, pasti ada orang-orang yang memang tidak ingin hidup dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang cahat. Orang-orang munapi, orang-orang pencemoh yang memuaskan hawa nafsu mereka dengan melakukan kejahatan. Terutama bagi orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu menghadapi orang seperti ini, apakah yang harus kita lakukan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian? Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Itu jelas dikatakan dalam ayat 19. Dan ketika kita melakukan pembalasan, maka sebenarnya kita sedang menduduki posisi Allah. Kita sedang menggeser posisi Allah dari posisinya yang sebenarnya. Oleh karena itu, justru kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Salah satu contoh praktisnya adalah memberi musuh kita makan ketika ia lapar. Dan memberi musuh kita minum ketika ia haus. Ayat 20. Yang artinya dengan berbuat baik, tentu kita berharap bahwa ia dapat melihat kasih perbuatan kita. Akhirnya mereka mengenal tentang kasih Kristus, Yesus Kristus yang luar biasa itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tidak boleh kompromi terhadap kejahatan. Tetapi kita juga tidak boleh kalah terhadap kejahatan. Jika orang berprinsip bahwa kita harus mengalahkan kejahatan dengan kejahatan juga, maka kita harus bertindak sebaliknya. Yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tentu melakukan itu kita sadari bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Dan hanya Tuhan saja yang mampu membuat kita mampu melakukan hal tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, adakah kita saat ini sedang dipikna, sedang dicemoh orang lain? Jika ya, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sementara kita tetap berbuat kebaikan. Pada saatnya nanti, Tuhan pasti akan membalas menurut apa yang mereka lakukan. Untuk itu, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, marilah kita hidup berbuat baik kepada semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi tak lukkalah kejahatan dengan berbuat baik. Amin. Dan kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu, Allah Bapak yang disorga. Mengingatkan kami melalui firman-Mu. Supaya kami jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi tetap dapat berbuat baik kepada sesama kami manusia. Ya Tuhan, berilah kami hati yang teguh untuk senantiasa melakukan kebaikan. Engkau lah menguatkan kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Supaya kami jangan meragukan kuasa-Mu. Kasihanilah dan tolonglah kami orang berdosa ini. Karena begitu banyak problema yang kami hadapi. Terlebih masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Selamatkan kami. Pulihkan keadaan kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Berkati jemaat Tuhan dalam melakukan pekerjaan dan juga aktivitas di sepanjang hari ini. Allah Bapak yang disorga. Kami bawakan dalam doa saudara-saudara kami yang sakit. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Dan tolong sembuhkan. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang berduka cita. Karena kehilangan keluarga. Karena kematian. Tolong hiburkan. Tolong kuatkan Tuhan. Dan berikan pengharapan. Terpujilah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapak. Dan persekutuan Rauh Kudus. Menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktifitas. Dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus Kristus.